Jadi kalau memang siapa tadi B2? B2 bersedia atau mungkin berani silahkan ajukan proposal ke email yang di bawah saya nih ypmatauhit.gmail.com atau donditan at ypmatauhit.org Mau Pak Bombom boleh, mau temen-temennya satu room itu juga boleh, mau pendeta-pendeta yang lain juga boleh, mau MYM boleh, mau Esra Soro boleh, mau Yosua Tewu boleh, mau Gilbert boleh, mau siapa aja lah pendeta yang mau debat sama saya face to face di Hotel Bintang 5 Apa namanya, tempat tidurnya enak, makanannya enak, tempat debatnya enak, internet kenceng udah pokoknya Silahkan hubungin di email kita nih, email di bawah ini nih, ypmatauhit.gmail.com atau donditan at ypmatauhit.org Atau kalau ada para pemirsa nih yang nonton acara ini, mau yang namanya siapa aja lah, mau ada yang bilang Christian smart lah, atau Christian idiot lah, mau Christian siapa lah, silahkan Email aja ke email saya, ajuin proposal, bawa pendeta ya, kalau bukan pendeta ya, kalau pemirsa nya bukan pendeta, bawa pendeta Tujuin ke donditan at ypmatauhit.org, kirim CV, nanti saya akan kirimkan MOU Kalau bagi saya kita diskusi udah di Israel aja, tempat netrang, gak usah lah di Indonesia, gak usah Banyak menangis darah haki-haki sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Salam satu Tuhan, salam akal sehat Teman-teman, kalau kemarin-kemarinnya Lidara dan juga Heri Ikim tengkurap atau nangis Nangis-nangis manis di kamarnya gitu kan, karena diajak debat oleh Ustaz Wafi Dan tidak berani debat terbuka, kali ini giliran B2 atau sholata BM2 Hahaha, yang nangis-nangis bombay teman-teman ya Pasca diajak debat oleh Koh Don Ditan Kalau berani, silahkan ajukan proposal ke YPMA Attawhid gitu kan Nah, respon Pak Bombom lain, saudara-saudariku Kalau Pak Don Ditan itu kan, apa ya, debatnya di sekitaran Indonesia gitu ya Entah itu di Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Bahkan di Papua mungkin bisa gitu kan Tapi, respon Pak Bombom ini membuat kita semuanya tertawa, terpingkal-pingkal, saudara-saudariku Kenapa? Karena Pak Bombom ini mengajak Koh Don Ditan untuk debat di Israel katanya Hahaha Udah lah, kalau nggak mau, ya bilang aja nggak mau Saya nggak mau debat dengan Don Ditan gitu misalnya ya Atau, saya takut untuk berdebat dengan Don Ditan itu, saya takut gitu Bilang aja terus terang gitu kan Nggak usah alasan debat-debat sok Israel lah ke luar negeri begini, begitu gitu kan Hahaha Ya, kalau menurut saya teman-teman Pak Bombom ini ya takut Hahaha Takut ditonton masyarakat banyak secara langsung gitu ya Takut, ya kemungkinan ya takut pelangga-pelongo, saudara-saudariku Baik, seperti apa videonya Pak Bombom? Kita simak dulu video berikut ini Ya, salam, selamat malam, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom Di syarahan Solata BM2 Ya Malam hari ini Pak Bombom akan menjawab tantangan debat dari Don Ditan Ya, Don Ditan Ya, Don Ditan, sudah lah Kau ini bikau anak baru kemarin ya Kau anak baru kemarin Baru belajar Alkitab Ya Kau menganggap remeh kami sama Mbak Tuhan Orang-orang Kristen Sekanakan kau hebat ya Jadi saya pikir Oke, saya potong ya teman-teman Langsung saya potong Pak Bombom ini menganggap bahwa Koh Don Ditan ini adalah Anak kemarin sore Belum tahu apa-apa tentang Bible gitu teman-teman Menurut BM2 Ya Nah Kalau Begitu adanya Apa yang disampaikan oleh BM2 Sangat mudah BM2 atau Pak Bombom ini Untuk mematahkan argumentasi daripada Koh Don Ditan Toh Koh Don Ditan anak kemarin sore gitu kan Anak baru kemarin Baru belajar Bible gitu kan Sedangkan Si Bombom ini sudah senior Nah, seharusnya si Bombom ini Punya kesempatan besar Untuk mematahkan argumentasi dari Pada Koh Don Ditan Tapi sayangnya Ya Pak Bombom Ya cuma nangis Soda-soda Bukannya Merespon tantangan debat tersebut Ya malah nangis gitu ya Oke, kita lanjut Kalau kau mau Ya terang-terang aja Kalau kau mungkin berangkat kau hebat Sudah, kita nanti diskusi Gak usah lagi Indonesia Karena kita tahu siapa kalian lah Kalian ini kan Kalau sebut-sebut Nanti kalah debat Di live saja kalah debat Main lapor-lapor Lapor-lapor Apalagi kalau kita bertemu dengan kalian di Jakarta Nah, kalian bilang Kalian jamin apa Ngomong kosong Ngomong kosong Kalian itu Ngomong kosong Mulut besar saja Sudahlah Gracia Pelo sudah ditangkap Yusuf Manubulu sudah ditangkap Kalian ini Gracia Pelo sudah ditangkap Yusuf Manubulu sudah ditangkap Nah, kenapa Gracia Pelo dilaporkan Karena Gracia Pelo Setahu saya menghujat Rasulullah Muhammad S.A.W Membuat hadis Mengatasnamakan Rasulullah Muhammad S.A.W Yang mana Gracia Pelo Mengarang-ngarang cerita Yang tidak ada Diada-adakan Yang tidak ada Ditambah-tambahkan Oleh si Gracia Pelo Itu Yang menyebabkan Gracia Pelo Dilaporkan Lalu kemudian ditangkap Ya, seandainya Gracia Pelo Membahas hadis Membahas Al-Quran Apa ya Teks yang tertulis Tidak dikurangi Tidak ditambahi Ya, mereka aman-aman saja Ya, silahkan Monggo Kan gitu Tapi pada saat Yang tidak ada Diada-adakan Yang tidak ada Ditambah-tambahkan Seolah-olah itu Adalah sebuah kebenaran Gitu kan Itu yang bermasalah Terus mengenai Yusuf Manubulu Kenapa Yusuf Manubulu Ditangkap Karena Yusuf Manubulu Setahu saya Sudah Menyebarkan Berita Khoak Siapa itu? Videonya Aman Suherman Ya Mengaku Juara MTK Yang dibaca Alif BTC Katanya Jadi dibedakan Mana yang Nibul Mana yang Membuat-buat Dengan debat Setahu saya Di dalam debat Pendeta-pendeta Enggak ada Yang dilaporkan Setahu saya Enggak ada Yang dilaporkan Oke kita lanjut Sudah-sudariku Itu tukang tipu Penipu Kalian itu aja Kita diskusi Di Jakarta Nanti habis itu Kalian tangkap kita Orang ajar kalian Sudah gini aja lah Saya jawab tantanganmu Kita di Israel aja Kau pakai Kau punya biaya Kami punya biaya Kalian kan bilang Kita orang miskin Kalian berani gak Kita ke Israel Diskusi Udah aja lah Ngajak ke Israel Sudah-sudariku ya Ngajak ke Israel Kalian itu penipu Katanya Kalian itu penipu Katanya Kata si BM2 ini Teman-teman Padahal Yang saya tahu Pak Bom-Bom Inilah yang penipu Kata Rudy Yohanes Saya ada buktinya Saya ada videonya Pak Bom-Bom Ini mengaku Seorang pendeta Tapi tidak Menunjukkan kartunya Kata Rudy Yohanes Saya ada videonya Teman-teman Di channel yang satunya Ya Di channel yang satunya Saya ada videonya Videonya Rudy Yohanes Yang mengatakan Bahwa BM2 ini Adalah Penipu Ya Bukan pendeta Eh Mengaku pendeta Tapi tidak bisa Menunjukkan kartunya Ya Menurut Rudy Yohanes Ya Bukan menurut saya Saya pikir Kalau ini hanya Ya Hanya 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 mulai Peranggaya Seperti kalian Para-para kadron ini Ya Kadron-kadron di Lepchat pada Kepanasan Kalau di channelnya Ya Kayak singa yang Apa teman-teman Kayak singa yang Lagi Kelaparan gitu kan Mengaum-ngaum Ya Giliran diajak keluar Diajak debat terbuka Secara akademis Secara bermartabat Gitu kan Kayak kucing rumahan Ya sama Seperti si Lidahara Si Heri Ikim Si Deki Ngadas Yang nantang-nantang Gus Mbetik ya Setelah Dilayani Setelah ditanggapi Malah ngajak Live streaming Sama juga Andre Tunggal ya Merespon-respon Mereaksen videonya Koh Don Ditan Giliran diajak Debat terbuka Nggak mau Terus siapa lagi Yang ngacir ya Masih banyak lah Tentunya masih banyak Oke teman-teman Kita Bisa Melihat ya Ternyata Nyali Si bombom ini Tidak Sebesar tubuhnya Saudara-saudariku Diajak Debat ya Malah Ngajak nangis Di Israel Oke Terima kasih Saudara-saudariku Mohon maaf Apabila ada silap ketawa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati